Oke sahabat oksop untuk kali ini kita akan berbicara di video bagaimana caranya apabila kita tidak mempunyai ring crosspin untuk sebagai kawat ikat kopling biasanya orang bilang ini adalah kawat ikat kopling tapi kita ini adalah namanya adalah ring crosspin jadi gimana apabila kita tidak mempunyai ring crosspin yang baru ataupun yang sudah rusak jadi inisiatif kita adalah nanti kita kasih caranya oke tunggu aja Oke untuk disini saya akan berbagi untuk pemasangannya karena kita pasang per-per, ini per kopling ataupun per kelup untuk sahabat oksop kita masukkan kemudian kita pakai sedikit atau ada juga yang bilang kemudian kita tekan sedikit menggunakan oven kita masukkan ini fin strike ya namanya fin strike atau fin kopling kemudian kita masukkan kemudian tekan ya sahabat besok kita tekan untuk melewati kemudian kita cabut ovennya kalau kita tekan oke untuk yang tadi kita ini mau menggunakan menggantikan maksudnya menggantikan ring crossbow jadi disini saya menggunakan benang ya benang ini kita cukup kita menggunakan benang kalau bisa kita menggunakan benang yang biasanya ini orang orang mancing ya sahabat besok ini menggunakan benang PE karena benang ini kekuat jadi ini kita ikat kita ikat di bloknya ikat secukup mungkin tiga atau empat kali putaran kemudian kita ikat nanti ini akan kita kasih lebih tapi sahabat besok disini yang bagian yang nanti akan kita lem ini kan masih licin ya jadi untuk untuk itu harus kita lukakan ataupun kita goreskan karena besinya ini keras tapi saya menggunakan gerendaya ini nanti kita gores-goreskan agar lemnya menempel kuatnya biasanya ada juga yang menggunakan last disini di titik last akan tetapi kalau menggunakan last dia nanti akan apabila ada salah satu disini item yang rusak otomatis kita harus ganti semua jadi kalau menggunakan lem kita cukup bersihkan dengan lem keluarkan pen strike-nya udah beres Oke disini untuk selanjutnya kita akan goreskan ini menggunakan gerendaya Oke sahabat otosop untuk menggoreskan ini kalau nanti terlalu kuat bisa pengaruh juga di apabila kita sudah mempunyai ring cross-print mau dipasang penggoreskan ini terlalu cipung atau terlalu luka nanti bisa menaruh di ring cross-print oke untuk selanjutnya kita ikat benang ya kita ikat benangnya kita usahakan jangan terlalu timbul ya ini hanya untuk menahan lem agar tidak pecah itu fungsinya seperti itu selamat menikmati ketiga atau 4 kali ini kan dan nanti untuk ujung ini pasti akan dilakukan pastikan ujung ini ujung talinya pasti kita pastikan tenggelam jangan sampai nanti udah kita lem ujung tali ini masih timbul nanti dia akan tergores habar uksus karena ini semuanya sinkron ya jadi tidak boleh sampai timbul kenapa tidak boleh sampai timbul nanti akan pengaruh di disini di pinionnya nanti akan tergores dan ini tersangkut semua lemnya akan terlepas ini harus kita potong setelah kita potong kita bakar oke cukup pastikan ini jangan sampai timbul ya kita paskan di lubang ini nanti apabila kita lem ujung tali yang tadinya menjadi bubuk tali tidak akan tinggul kita aduk dulu lemnya ya dari sini kita menggunakan lem dextone ya lem dextone ini lem dextone yang hitam putih oke perlu sahabat-sahabat ketahui selama saya menggunakan ini kalau tidak ada intros pun yang sangat-sangat saya berani jamin oke berani jamin kuat berikut untuk cara pengememannya cukup harus kita masukkan di lubangnya ya kita masukkan ini pelan-pelan aja kita lapikan pastikan ini lemnya ditekan ya agar melekat di klub topnya atau di disini yang tadi dimana udah kita gores-gores ini juga ingat kita perhatikan yang bagian ujung tali tadi itu harus betul-betul tenggelam ini nanti lem yang berlebihan itu akan kita ratakan bisa menggunakan peso cutter juga bisa menggunakan amplas halus dan sampai kemudian Oke sementara kita tinggal bedoh untuk bersihkan lem yang disisa di luar tidak akan efektif apabila kita biarkan sampai kering sekali lagi datang bersama kami ini cara membuka bearing yang melekat di gir ini bearing yang bagian gir depannya jadi kita disini hanya menggunakan parang bekas tapi apabila kita membuka ini pastikan di bagian bearing jangan sampai terpukul atau terkena benturan jadi kita usahakan seperti ini kita menggunakan parang bekas setelah itu setelah renggang yang di bagian giginya di antara gigi dengan ringnya dengan bearingnya jadi disitu akan kita congkel menggunakan obeng nanti ya kita masukin tapi saya sarankan harus hati-hati ya karena parang ini panjang jadi kita megangnya harus seperti ini ya guys ya seperti ini ini harus pastikan jangan menyenggol kayu yang buat dan jalan di bawah ini bisa gimana bisa jadi penyok atau tidak bulat lagi nanti bisa menyebabkan bearingnya lepas oke seperti ini ya pastikan harus berada oke kelihatan guys langsung renggang oke kelihatan renggang kemudian kita ambil obeng ya guys ya kita ambil obengnya dulu oke pastikan ini di tempat yang tinggi ya kita congkel seperti ini udah cukup semakin renggang ya kemudian untuk tahap selanjutnya kita menggunakan kunci ya kunci ring pas yang masuk di antara gear dengan bearing ya kita masuk seperti ini ya guys ya kita masukkan seperti ini posisi kuncinya nah sangat gampang kan oke kemudian kita balik seperti ini ya kuncinya kita akan menggunakan kaki kemudian kita pasang kembali di gear yang akan kita pasang selanjutnya untuk pemasangan ini kita pastikan menggunakan kunci ya karena kita tidak menggunakan mesin press kalau pakai mesin press bisa namun ini harus kita ganjar menggunakan kayu jangan sampai guncinya terkenal besi lain oke ini hanya kita menggunakan manual ya manual kita pukul aja pakai palu tapi pastikan juga yang tadi saya bilang ini harus kita ganjar menggunakan kayu hey guys bisa disini oke kalau untuk pemasangan ini kita menggunakan kunci shock yang pas ya yang pasnya biasa saya menggunakan kunci shock 24 mm oke 24 mm ya jadi pastikan ini masuk disini masuk di pas di bagian ini jangan sampai lebih ya kalau kalau lebih dia akan mengenai ini akan mengenai pinggir bearing ini rusak juga di bagian pinggiran bearing ini karena disini bearing yang lurus ini akan bisa lepas nah dan ini juga bisa masuk disini ya nah maksudnya seperti ini tidak terlalu masuk tapi dia masuk karena sudah mentok disini oke kita akan pasang cukup cukup aja ya pastikan tidak ada barang keras di bawahnya kalau sudah bunggirnya sudah berpadat ini bunggirnya berpadat sekali ya berarti giginya sudah mentok nah bearingnya sudah mentok ya sudah lapat dengan giginya oke terima kasih oke ini tadi lem yang sudah beberapa menit kita sedikit kering ya jadi kita tekan ya kita tekan menggunakan jari seperti ini pastikan dulu sampai betul-betul rata untuk yang sisanya nanti sudah betul-betul kering baru boleh kita buang oke kita tinggalkan dulu ya untuk bagian oke sahabat workshop kembali sama kami ini tadi yang kita lem yang tadi kita lem ya kita akan meratakan menggunakan teso fater ya jadi seperti ini ya kita buang yang bagian lebihnya pastikan jangan sampai ada benang yang timbul ya benang yang tadi kita ikat di dalamnya seperti ini jadi tidak terlalu unik ini menggunakan teso fater harus jahat-jahat sahabat workshop teso fater ini tajam sekali tidak timbul kenapa harus timbul karena nanti apabila ada yang timbul harus kita buang ini akan nyenggul di sinionnya nanti kalau masih ada yang timbul pecah juga akhirnya tidak keras ya benangnya apabila perlu selamat bisa menggunakan amfas juga boleh menggunakan amfas juga agar lebih rapi selamat bisa menggunakan hamplas yang halus ya hamplas yang seribu kenapa harus hamplas yang halus karena kita tidak bisa melukai ini terlalu kasar makanya seperti ini ya kita tegang dan kita putar sapnya jadi pulasannya oke saya rasa cukup video kali ini untuk yang semoga channel ini semakin berjaya dan bermanfaat Oke terima kasih mantap selamat menikmati 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 selamat menikmati